Halo pencinta movie, selamat datang kembali di channel Gama Di video kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur film Dan film kali ini berjudul Kidam Film ini dirilis pada Mei 2022 Dimana film ini menceritakan tentang seorang wanita pakar keamanan cyber Yang tidak sengaja membongkar praktek kejahatan dan pembunuhan Setelah ia mertas ponsel pria yang meneror keluarganya Seperti apakah rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton Film ini dimulai dengan seorang pria bernama Santos Yang sedang mengendarai mobilnya di malam hari Lalu tiba-tiba mobilnya dipepet oleh dua orang yang menggunakan motor Mereka melemparkan telur ke kaca depan mobil Santos Kedua pria itu juga menebarkan paku di jalan Yang membuat ban mobil Santos pecah dan harus menepi di pinggir jalan Santos pun turun dari mobil dengan memegang pisau Namun kedua pria tadi sudah melarikan diri Dan tiba-tiba kepala belakang Santos dipukul oleh dua pria yang berbeda Yang menggunakan penutup wajah Kedua pria tersebut lalu turun dari motor dan menggeledah mobil Santos Dan mereka seperti menemukan barang yang sedang mereka cari Setelah itu Satu dari dua pria tadi memukul Santos dengan kunci besi hingga tewas Lalu mereka pun pergi dari sana Sin pun berpindah ke seorang wanita bernama Radika Balan Yang bekerja di perusahaan keamanan cyber Dan sedang melakukan presentasi di depan klien dan teman kerjanya Vijay Namun klien mereka tiba-tiba memotong presentasi Radika dan memintanya duduk Sang klien mengatakan jika ia sudah membicarakan dengan Vijay Kalau kedatangannya ke sana karena memiliki masalah pribadi yaitu perceraian Dan membutuhkan bantuan Radika untuk mengatasinya Sang klien merasa telah ditipu dan diperas oleh istrinya Karena ia meminta setengah dari kekayaannya di dalam klausul perceraian Klien tersebut merasa kalau istrinya telah berselingkuh Namun ia tidak memiliki bukti apapun Karena itulah ia meminta Radika untuk meretas ponsel, email, dan media sosial istrinya Untuk mendapatkan bukti perselingkuhan istrinya Dan menghentikan pemerasan tersebut Walaupun diiming-imingi bayaran besar Namun Radika menolak melakukannya Karena menurutnya hak privasi dilundingi hukum Dan jika ia melakukannya Maka itu menjadi pekerjaan yang ilegal Vijay pun mencoba membujuknya Tetapi Radika tetap menolak melakukannya Dan membuat Vijay tidak bisa berkata apa-apa lagi Radika hanya tinggal dengan ayahnya yang sangat menyayanginya Ayahnya bernama Balan Seorang pensiunan jaksa Di rumah Radika melihat berita tentang pembunuhan Santos di TV Lalu kita pun diperlihatkan pria yang baru turun dari bajai Ia adalah Kutan dengan dua anak buahnya yaitu Aji dan Biju Di tempat pengepulan bersituah Dan disana juga terlihat sebuah motor yang sama Dengan motor yang digunakan pelaku pembunuhan Santos Dan tidak lama kemudian datang anak buah Kutan yang lain yaitu Zam Dan di dalam sudah ada pria bernama Mutu Yang sedang meleburkan barang yang mereka temukan di mobil Santos Dan kelima orang tersebutlah yang menjadi pelaku pembunuhan Santos Yang merupakan teman mereka sendiri Karena Santos telah mengkhianati mereka demi kepentingan pribadi Kembali ke Radika Sebelum pergi ke kantor Ayah Radika menyuruhnya untuk mengirimkan alamat kepada teknisi Yang akan memperbaiki kulkas mereka Dan di kantor Radika meminta nomor teknisi yang akan ke rumahnya Dan saat ia menghubungi nomor tersebut Ternyata itu nomor Biju Mendengar suara wanita di telpon Biju justru menggodanya Dan itu membuat Radika mematikan telponnya Sedangkan Biju justru menyimpan nomor Radika Lalu terlihat Kutan mendatangi kantor polisi Untuk menanyakan perkembangan kasus istrinya Yang melarikan diri dengan seorang pria Dan sudah 13 tahun lamanya masih belum ada perkembangan Ditambah Kepala polisi di kantor itu sudah berganti Dan itu membuat Kutan khawatir kalau kasusnya tidak berlanjut Kepala polisi saat ini adalah si I. Charles Yang ternyata mengenal Radika dan ayahnya Malam harinya Biju dan Za mencari tahu nomor telpon dari Radika Dan mereka pun menemukan profil Radika di Facebook Lalu Biju kembali menelpon Radika Dan saat diangkat Biju pun kembali menggoda Radika dengan memanggilnya sayang Mendengar itu Radika pun langsung mematikan dan memblokir nomor Biju Namun Biju memiliki banyak nomor Ia pun mengganti sim cardnya dan kembali menelpon Radika Bahkan di malam berikutnya pun Biju kembali melakukan hal yang sama pada Radika Dan membuat Radika marah dan mengancam akan melaporkannya pada polisi Mendengar ancaman Radika Biju malah semakin tertantang Bahkan saat Radika di kantor Biju mengirimkan beberapa video porno kepadanya Dan Radika pun langsung membuat laporan ke kantor polisi Dan esok harinya saat Radika dan ayahnya datang ke kantor polisi Ternyata disana juga ada zam dan mutu di depan kantor Karena polisi sudah menemukan pelakunya yaitu Biju Namun di kantor Charles memberikan saran agar Radika tidak melanjutkan kasusnya Karena sangat sulit untuk membuat pelakunya di penjara setelah kasusnya sampai ke pengadilan Karena mereka tidak memiliki bukti kalau ponsel itu bersama Biju saat mengirim pesan Ditambah Biju mengatakan jika ponselnya hilang beberapa hari yang lalu Charles pun memanggil Biju ke dalam dan ia ditemani Aji Karena Biju bekerja untuk Aji Dan saat di dalam Charles pun menanyakan beberapa hal pada mereka Karena melihat Biju yang tersenyum seperti menghina Charles pun langsung menamparnya lalu mendorong mereka berdua keluar dari ruangan Dan itu membuat Aji sangat kesal Dan esok harinya saat Radika pulang kantor Ia pun melihat ban mobilnya yang kempes Ternyata itu perbuatan Aji dan Biju yang berada disana Dan bahkan saat Radika pulang ke rumah dengan bajai Aji dan teman-temannya sudah berada di depan rumah Radika Dan dari hari itu Aji dan teman-temannya mulai menguntit dan meneror Radika secara terang-terangan Yang membuat Radika merasa tidak tenang dan tidak aman Bahkan malam hari saat Balan sedang menjemput Radika Tiba-tiba seorang wanita PSK masuk ke mobilnya Dan mengatakan jika Balan yang memanggilnya Dan itu juga perbuatan Aji dan teman-temannya Aji lalu memanggil orang-orang sekitar dan mengatakan jika Balan menyewa seorang PSK Dan menyuruh orang-orang disana untuk mengambil gambar dan merekam kejadian tersebut Dan itu hanya untuk mempermalukan Balan Hingga akhirnya Radika datang dan mengeluarkan wanita itu dari mobil lalu pergi dari sana Karena kejadian itu Balan terlihat sangat terpukul dan sangat khawatir dengan keselamatan putrinya Sedangkan Radika ingin membalas perbuatan mereka Dan ia pun meminta bantuan Vijay Karena ia ingin meretas ponsel biju untuk menghancurkan privasi mereka Walaupun melanggar hukum Namun ia harus tetap melakukannya Karena jika ia tidak melakukannya Mungkin akan ada korban lain yang mengalami hal yang sama dengannya Dan ia pun mendapat izin dari Vijay Radika mulai melancarkan aksinya dengan mengirim beberapa video porno ke nomor biju Biju yang senang Lalu mengirimkan video itu ke nomor zam dan mutu Dan itu membuat akses pertasan dimulai Di kantor Radika mendengarkan panggilan telpon dari Biju Yang mengatakan Jika Aji menyuruhnya untuk memberitahu kutan Kalau barang selundupan akan datang dari penerbangan Sarjah Dan ia yang akan menjemputnya Radika pun lalu menghubungi Charles Dan memberitahukan informasi tersebut Kalau penerbangan dari Sarjah Akan mendarat dengan membawa obat-obatan atau semacamnya Charles dan bawahannya Asraf Langsung pergi ke bandara untuk memeriksa Sedangkan Radika melacak posisi dari nomor biju Dan terlihat biju berada di depan bandara dengan mobil Namun Charles tidak menemukan obat-obatan atau semacamnya dari penerbangan tersebut Dan ia pun memberitahukannya pada Radika Dan menyuruh Radika memeriksa kembali informasinya Lalu Radika pun kembali memeriksa foto dari ponsel biju Dan menemukan foto seorang pria Yang dimana lokasi fotonya berada di bandara Sarjah Dan Radika pun mengirimkan foto pria tersebut kepada Charles Dan meminta Charles untuk memeriksanya Di luar biju pun terlihat menunggu dengan melihat foto wajah pria yang sama di ponselnya Charles pun kembali memeriksa dan menemukan pria yang sama dengan yang difoto Dan barang yang mereka temukan ternyata terlihat seperti pasta emas ilegal Yang dioleskan di celana Sedangkan biju mendapat telepon yang menyuruhnya untuk pergi dari sana Lalu Charles menghubungi Radika dan mengatakan Jika informasinya benar Dan itu membuat Radika sangat senang Karena barang mereka disita Kutan mendapat tekanan dari bosnya Yang menganggap salah satu dari mereka yang mempocorkan informasi Dan itu membuat Aji dan biju marah Dan kembali mengungkit masalah pembunuhan Santos Kutan pun marah dan menyuruh biju diam Kutan juga mengatakan Kalau mereka bisa saja mengalami hal yang sama seperti Santos Dalam pekerjaan ini Dan esok harinya Zam memesankan headset untuk mutu lewat online Dan notifikasi di pemesanan itu juga masuk ke laptop Radika Radika lalu menyalakan kamera ponsel biju dari laptopnya Dan mendengarkan pembicaraan mereka Dimana saat itu Kutan dan biju terlihat adu mulut Karena salah paham Dan hampir berkelahi Namun dilerai oleh Aji Yang menyuruh mereka untuk diam dan fokus Karena akan ada pengiriman barang dalam penerbangan besok Dan itu didengar oleh Radika Yang lalu melaporkan informasi itu kepada Charles Dan Charles pun kembali menggagalkan barang selundupan tersebut Bahkan beberapa transaksi dan penyelundupan barang Semua digagalkan oleh informasi Radika Dan itu membuat Kutan dan anak buahnya dalam kondisi yang sulit Ditambah Bos dari Kutan yaitu George Menuduh Aji dan teman-temannya yang mempocorkan informasi Mendengar itu Aji pun marah dan merencanakan untuk membunuh George Karena jika tidak Mungkin mereka akan mengalami nasib yang sama dengan Santos Lalu biju pun memutar kembali rekaman di ponselnya Saat George memerintahkan mereka untuk membunuh Santos Dan pembicaraan mereka ternyata juga didengar oleh Radika yang terlihat kaget Esok harinya Radika memberikan laptopnya kepada Charles Dan melaporkan tentang apa yang ia dengar Kalau seorang bernama George yang memerintahkan pembunuhan terhadap Santos Sedangkan di luar Kutan yang datang untuk menanyakan perkembangan kasus istrinya Mengetahui dari polisi Kalau Radika memberikan bukti pesan suara atau video Tentang pembunuhan Santos Dan itu membuat Kutan panik Lalu mendatangi Aji dan memberitahukannya Kutan pun menyuruh mereka untuk bersembunyi sementara waktu Namun Aji tidak ingin bersembunyi Dan pada malam harinya Saat Balan di mobil Ia pun mendapat panggilan dari Radika yang menanyakan keberadaannya Lalu tiba-tiba Ia dipepet oleh Bajai Dan Bajai itu pun menutupi jalannya Namun tiba-tiba Ada seseorang yang terlempar keluar dari Bajai Dan hampir ditabrak oleh Balan Dan saat Balan keluar untuk memeriksa Ia tidak menemukan siapa-siapa di sana Balan pun kembali masuk ke mobil Dan menelpon Radika Namun nomornya sudah tidak aktif Balan terlihat panik dan cemas Dan saat ia tiba di rumah Ia pun menemukan rumahnya yang sudah berantakan Dan Radika tidak ada di rumah Balan langsung melaporkan kepada Charles Dan polisi langsung bergerak cepat Namun Asraf mengatakan Jika Aji dan kawanannya sudah menutup toko Dan melarikan diri dengan mobil Kutan Dan Asraf pun menambahkan Jika lokasi terakhir dari ponsel Radika Berada di tempat yang sama Dengan tempat Balan melihat seseorang terjatuh dari Bajai Dan kita pun diperlihatkan ketika Radika menelpon ayahnya saat itu Ternyata Radika saat itu telah diculik oleh Aji dan kawanannya Dan diancam di dalam Bajai Dan seseorang yang terlempar dari Bajai adalah Radika Mereka sengaja melempar Radika dari Bajai Agar Radika terlindas oleh mobil ayahnya sendiri Namun karena gagal Kutan dan Mutu yang sudah menunggu di sana Menarik Radika dari jalan dan bersembunyi Charles memerintahkan Asraf untuk mengirimkan foto wajah pelaku Kepada semua polisi yang berpatroli Dan melakukan pencarian ke semua tempat Sedangkan Radika yang disekap di dalam mobil Berhasil mengambil ponsel Aji dengan kakinya Lalu menyembunyikannya Lalu mobil mereka berhenti di bawah jembatan Aji pun turun dan terlihat kesal Karena gagal membunuh Radika dan ayahnya saat itu Dan ia pun ingin sekali membunuh Radika sekarang Namun ditahan oleh Kutan Kutan pun menyuruh Aji, Zam, dan Biju Untuk pergi sesuai dengan yang sudah mereka rencanakan Dan menyerahkan Radika padanya dan Mutu Lalu Kutan memanggil semua anak buahnya turun dari mobil Dan saat mobil kosong Radika pun menggunakan ponsel Aji untuk menelpon ayahnya Namun tidak diangkat Karena ponsel balan tertinggal di mobil Sedangkan Aji yang mulai menyadari ponselnya hilang Menyuruh Kutan untuk menelpon Dan suara telepon Aji berada di dalam mobil Dan saat Aji membuka pintu mobil Radika sudah meletakkan ponsel Aji dan pura-pura pingsan Dan ia pun sudah menghapus panggilan keluarnya Sedangkan di kantor polisi Vijay datang setelah dihubungi balan Untuk memeriksa laptop Radika yang berada di kantor polisi Setelah itu Kutan pun memberitahukan rencana pelarian mereka Kepada semua anak buahnya Dan lalu mereka pun berpencar Saat balan akan pulang Ia pun memeriksa ponselnya Dan menemukan sebuah panggilan dari nomor tadi Kenal beberapa menit yang lalu Charles pun lalu menyuruh Asraf Untuk memeriksa lokasi dari nomor itu Terlihat mobil Kutan berhenti di dekat rel kereta api Dan Kutan menyuruh Mutu untuk memeriksa tempat tersebut Di mobil Radika mencoba membujuk Kutan Dengan mengatakan pada Kutan jika ia mengetahui keberadaan atau lokasi istrinya Dan meminta Kutan untuk pergi mencarinya Namun bukannya senang Kutan justru menamparnya Di kantor Asraf mendapatkan lokasi dari nomor tadi Yang juga berada di tempat yang sama Dengan lokasi terakhir Radika Dan nomor tersebut masih aktif Charles dan polisi langsung mendatangi lokasi nomor Aji Dan saat mereka sedang memeriksa Tiba-tiba Zam menyayat salah satu polisi dan lari Zam, Biju, dan Aji mencoba melarikan diri dari tempat tersebut Hingga mereka pun harus melawan dan berkelahi dengan beberapa polisi Namun karena polisi yang sudah mengepung lokasi tersebut Membuat satu persatu dari mereka berhasil dilumpuhkan Sedangkan Kutan dan Mutu Membawa Radika dan menaruhnya di tengah rel kereta Dan disana Kutan memberitahukan pada Radika Satu hal yang hanya dia sendiri yang tahu Kalau istrinya sudah mati Dan ia sendirilah yang membunuhnya Mendengar itu Radika pun kaget dan mulai terlihat ketakutan Dan di tempat lain Charles memukuli Aji dan temannya Agar mereka memberitahukan keberadaan Radika Namun Aji mengatakan kalau Radika sudah mati Akan tetapi Balan tiba-tiba teringat dengan headset bluetooth Yang dipasang sim card oleh Radika Agar bisa diretas Lalu Balan menghubungi Vijay Dan memintanya untuk mencari informasi dari sim card di headset tersebut Dan headset itu adalah headset yang dipesan Zam untuk Mutu Saat itu Radika menghubungi kurirnya Menggunakan nomor biju Dan meminta kurir tersebut untuk mengantarkan ke kantornya Di rumah Radika menjelaskan pada ayahnya Tentang cara kerja sim card di headset tersebut Dimana ia bisa mendengarkan semua percakapan mereka secara langsung Walaupun ponsel mereka dalam keadaan mati Lalu headset itu pun dibungkus kembali dan dikirimkan kepada Mutu Dan dari sanalah Ia mendengar dan mengetahui semua rahasia mereka Setelah itu Vijay menelpon Charles dan memberitahukan Kalau ia telah menerima audio percakapan antara Radika dan Kutan dari headset tersebut Dimana percakapan itu menyebutkan lokasi dari mereka saat ini Dan itu membuat Aji dan kawannya kaget Polisi langsung mendatangi lokasi tersebut Dan berhasil menyelamatkan Radika Radika pun dibawa ke rumah sakit Sedangkan Kutan dan Mutu berhasil ditangkap Dan film pun selesai Itulah rangkuman alur dari film Kidam Dimana Radika berhasil membongkar pembunuhan secara tidak sengaja Saat meretas ponsel orang yang menerornya Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa